Halo Halo semua kembali lagi channel saya bersama saya caofung yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya kali ini kita ingin jalan-jalan ke kuburan guys tapi kuburan ini enggak serem loh melainkan indah dan cantik sekali pemandangannya yuk dilihat ya nah di kuburan ini pun kamar mandinya juga bersih sekali loh dan pemandangan dia depannya saja tamannya kita di taman kecil itu bagus sekali dan untuk kamar mandinya pun tak terbilang cukup bersih dan rapi ya yuk kita tachu ke kuburannya Oh ya di sini pun juga lengkap dengan bangunan gereja dan tempat ibadah lainnya loh nah dekuburannya tertata dengan rapi ya dan indah sekali dan ini pemandangannya emang reviewnya perbukitan sih jadi itu bagus sekali kalau kita lihat lebih seksama kuburan atau makamnya ini dibuat dengan indah desainnya dan cantik sekali jadi jauh dari unsur kesan angker dan seram nah kita akan pergi lagi ke kuburannya di sebelah kanan itu lihat deh itu versinya kayak Jepang gitu ya rapi sekali ya rapi sekali pemandangannya jadi bener-bener jauh dari kesan angker ya dan ini bener-bener indah sekali jadi kita juga lihatnya disini juga betah lama karena memang pemandangannya itu bagus kebetulan ini saya sama abang saya lagi di arah kemakam papa saya yuk kita lihat pemandangan sekitarnya lagi melihat semuanya tersesun rapi ya baik batu nisannya semuanya kontras sekali karena disini diperbukitan ini juga view bagus sekali lihat bahkan jalan setap pakai ada detail corak-corak yang cantik sekali nah kalau yang ini itu lebih mirip ke kuburan yang versi cinanya ya bongnya atau makamnya itu bundar begitu jadi bener-bener kayak ada Cina Tiongkok gitu akan disediakan jembatan yang bagi mau selfie selfie dengan jembatan batu-batu petak gitu di sebelahnya dialirin sungai tapi enggak jalan ya kayak danau sini dan karena ini perbukitan pun tetap mereka enggak lupa unsur kehijauan jadi di jalan setapaknya banyak gedangan pohon-pohonnya kalian lihat deh guys nah kalau saya diarah ke makam ini adalah tempat favorit saya nih guys saya berasa kayak lagi di luar negeri kalau di sini di jalan ini lurus aja kita bisa melihat ada dua gaji bu gaji bu pertama itu ada tempat perisaran tanpa kita ada meja kursi kita bisa langsung duduk menekan lagi hujan ya jadi jalannya agak tampias nah disini kalau kita duduk ya kadang kalau sore itu kita bisa lihat pemandangan matahari terbenam itu cantik sekali nah kita jalan lagi menuju patung dikuan imnya ya disini banyak tempat duduk-duduknya tuh kiri kanan tempat duduknya nah sudah sampai nih guys ke patung dikuan imnya cantik sekali ya jadi patung dikuan imnya ini menghadap ketiga sisi guys tuh cantik ya nah salah satu sisinya menghadap ke kotak abu ya depan itu ada kotak-kotak abu guys jadi kalau yang dibakar kotak abu bisa disimpan disini nah abu ibu saya maka kakak perempuan saya disimpan disini guys nah disamping dari tempat kotak abu itu kita akan lihat ada jalan setapak nih nah ini juga satu-satu spot favorit saya di jalan setapak ini kita jalan aja lurus ke bawah kita akan melihat ada gaji gaji ibu kecil nih disini kita juga bisa istirahat nanti lihat deh gaji ibu kecil itu pemandangannya danau guys hati-hati ya yang mau turun anak tangganya biasa sih di kita kalau kesini itu kayak istirahat karena perjalanan jauh kan jadi kita bisa makan makan disini sambil nikmatin pemandangan danau nya nah pemandangan danau nya banyak yang mau selfie jangan lupa selfie dulu nih di depan tempat tengkuan imnya lumayan lho nah kita mulai ke jalan setapak lainnya nggak jauh dari situ kita akan lihat bulu dewa bumi kecil biasa buat sembahyang ya nah disini kita bisa lihat viewnya nih guys disini fiberbukitan juga bagus bisa lihat matahari terbenam disini indah banget deh kalau waktu saya datang ini jamnya masih siang salih jadi belum bisa lihat reviewnya dan nggak jauh dari tempat itu ada taman kecil yang temanya seperti di Jepang ya selamat menikmati oke kita ikutin lagi jalan setapaknya ya guys wah ini kayaknya tempat kuburan besar sekali ya megah sekali yang disini nah lihat deh pemandangan di langitnya udah mulai cantik loh pemandangan langitnya wah area kuburan yang ini besar sekali loh oke guys jangan lupa untuk like dan subscribe videonya ya serta bagikan video ini ke teman-teman dan see you on next video bye 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 bye